Intro Seperti terlihat di kantor Panwascam Kecamatan Karangsembung, Rabu Siang, sejumlah pendaftar pengawas TPS atau PTPS mulai mendaftarkan diri dalam seleksi pengawas TPS Kecamatan Karangsembung. Ketua Panwascam Karangsembung, Fallah mengatakan, pendaftaran ini dimulai 2 Januari 2024 dan akan berlangsung hingga tanggal 6 Januari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bawaslu secara serentak melalui masing-masing Panwascam. Khusus di Kecamatan Karangsembung, Panwascam membutuhkan 112 PTPS, di mana tugasnya membantu Panwascam mengawasi jalannya pemungutan suara 14 Februari mendatang. Pengawas tempat pemungutan suara memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur dan adil. Kecamatan Karangsembung, memang pada hari ini sudah masuk hari kedua, kami membuka rekrut menemukan calon pengawas di TPS. Kami menutupkan 112 orang pengawas TPS yang nantinya akan tersebar di 8 desa di wilayah Kecamatan Karangsembung. Hati harapan kami pada pengawas TPS yang didoloskan bisa untuk menjalankan regulasinya dan supaya pemilu posisi yang bersama-sama sekarang sebut ini lalu berjalan dengan amal, nyaman, damai. Sementara seluruh calon PTPS yang mendaftar akan mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis di instansi kesehatan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Setelah periode pendaftaran berakhir pada tanggal 6 Januari 2024, Pawas Tuka Bupateng Cirebon akan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap calon PTPS. Pengumuman nama-nama yang lolos seleksi akan dilakukan pada tanggal 18 sampai 19 Januari 2024 mendatang. Wahiwi Bisana, RCTV, Cirebon.